selamat menikmati selamat menikmati da'wah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW di Mecca setelah berbagai macam cara yang mereka lakukan termasuk mereka mendatangi ulama-ulama Yahudi setelah mereka berdialog di balai pertemuan mereka di Darin Naduah balai pertemuan Quraysh bernama Darin Naduah disitulah mereka memutuskan perkara-perkara penting bagi mereka mereka bertanya satu dengan yang lain apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan Muhammad adalah seorang pendusta maka ada seorang diantara mereka mengatakan kenapa kita tidak datangi Yahudi di Yathrib dan kita tanya kepada mereka tentang hal-hal yang bisa membuktikan bahwasannya Muhammad adalah seorang pendusta maka mereka sepakat mengutus tidak kurang dari enam sampai delapan orang pemimpin-pemimpin Quraysh mereka dipimpin oleh Uqbah bin Abi Ma'id dan yang lainnya berangkat menuju Yathrib menuju Madinah setelah hijrahnya Nabi bernama Madinah disana mereka bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi mereka lalu mengatakan kami ingin membuktikan kedustaan Muhammad maka berikan kami sesuatu yang bisa kami tanyakan kepada Muhammad yang apabila dia bisa menjawab menunjukkan dia adalah seorang Nabi maka para pendeta Yahudi mengatakan is'aluhu anithalath tanyakan kepada Muhammad tiga hal tanyakan tiga hal kepada dia kalau dia bisa menjawab tiga hal ini maka dia pasti seorang Nabi kalau dia tidak bisa menjawab dia adalah seorang pendusta pertanyaan apa ikhwafillah yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi yang disuruh untuk ditanyakan kepada Rasulullah yang pertama is'aluhu an ashabil kahfi tanya Muhammad tentang cerita dan kisah peristiwa ashabil kahfi kalau dia bisa menceritakannya dan menyebutkan tentang mereka maka dia seorang Nabi yang kedua was'aluhu an zilqarnain dan tanya dia tentang seorang raja yang sangat adil yang bernama zilqarnain dan yang ketiga was'aluhu anirruh dan tanyakan kepada Muhammad tentang hakikat ruh kalau dia bisa menjawab tiga pertanyaan ini maka dia seorang Nabi pulanglah delegasi Yahudi ke Mekah dan setelah itu mereka mendatangi Rasulullah di saat Rasulullah s.a.w. sedang berada di Kaabah maka salah satu di antara mereka mengatakan wahai Muhammad wahai Muhammad kami punya beberapa pertanyaan tolong kau jawab pertanyaan ini yang pertama kami punya pertanyaan ceritakan kepada kami tentang kisah ashabul kahfi yang kedua ceritakan pula kepada kami tentang kisah raja yang adil zilqarnain dan ceritakan kepada kami tentang hakikat ruh ruh itu apa maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong Rasulnya dengan menurunkan satu surat yang menjawab pertanyaan mereka semua fa'anzalallah ila rasulihi suratul kahfi maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suratul kahfi untuk menjawab pertanyaan mereka di dalam suratul kahfi Allah menceritakan tentang fitiatu ashabul kahfi menceritakan tentang pemuda-pemuda ashabul kahfi pemuda-pemuda yang memilih lari dari kaumnya untuk menyelamatkan agama mereka dan mereka lebih rela untuk tinggal di dalam gua al-kahfi itu artinya gua kemudian Allah menidurkan mereka tidak kurang dari 300 tahun untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman raja yang musyrik waktu itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-kahfi juga menceritakan tentang perjalanan hidup secara ringkas seorang raja yang salih seorang raja yang adil zilqarnain dan Rasulullah juga diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang ruj dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruj katakan kepada mereka sesungguhnya ruj itu adalah urusan Rabku Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah kalian diberikan ilmu tentang masalah itu kecuali sedikit saja maka maka mana kala mereka menjawab dengan jawaban ini maka mana kala Rasulullah menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban ini orang-orang Quraysh tidak bisa lagi menyangkal kebenaran dan kejujuran Rasulullah s.a.w. bahwasannya beliau adalah seorang nabi dan rasul tetapi lagi-lagi kesombongan ketakutan mereka untuk kehilangan kekuasaan kehilangan pamor di tengah masyarakat maka yang membuat mereka kemudian tidak beriman kepada Rasulullah padahal semua jawaban dari pertanyaan mereka sudah dijawab oleh Rasulullah dengan diturunkan surat al-kahfi ketika semua hal yang telah mereka lakukan gagal mereka pindah kepada cara yang sangat ekstrim untuk menghentikan da'wah Rasulullah s.a.w. yaitu dengan iqtida'ul jasadi mereka kemudian melakukan suatu tindakan yang menunjukkan keputusasaan mereka keprustasian mereka karena mereka sudah tidak bisa menghalangi Rasulullah dari da'wahnya apa itu kaum muslimin yaitu dengan langsung melakukan intimidasi teror penyiksaan fisik kepada Rasulullah dan para sahabat melakukan penyiksaan melakukan teror kepada Rasulullah dan para sahabatnya maka kita mulai memberikan contoh-contoh kepada kaum muslimin dari beberapa hadith yang dimeriwayatkan tentang apa yang pernah dialami oleh Rasulullah s.a.w. dari tekanan siksaan teror fisik dari orang-orang Quraish terutama dari tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka Quraish Abu Jahal Umayyah Ibn Khalaf Ubay Ibn Khalaf Uqbah Ibn Abi Mu'id Al-Walid Ibn Mughirah dan yang lainnya maka dalam satu riwayat disebutkan Iqafillah bahwasannya Rasulullah s.a.w. ketika sedang salat sebagaimana diriwayatkan imam muslim dari Abi Hurairah r.a ketika beliau sedang salat Abu Jahal mengatakan Apakah kalian membiarkan Muhammad dia meletakkan wajahnya di tanah maksudnya dia sujud salat sementara kalian tidak ada yang bertindak pada dia lakukan di hadapan kalian Wallahi demi Allah kalau dia melakukan hal itu lagi besok aku akan pecahkan kepala Muhammad dengan aku melemparkan di atas kepalanya batu Abu Jahal bertekad untuk melakukan hal itu maka keesokan harinya ketika Rasulullah s.a.w. sedang melaksanakan salat sebagaimana yang biasa beliau lakukan datanglah Abu Jahal ingin melakukan keinginannya tekadnya di hadapan orang-orang Quraysh dia mengambil batu besar yang dia ingin jatuhkan kepala Rasulullah tapi baru dia melangkah tiba-tiba dia mundur dengan wajah pucat pasir Amr bin Hisham Abu'l-Hakam sebagaimana orang-orang Quraysh memberikan nama kepada dia Abu Jahal sebagaimana Rasulullah memberikan nama kepada dia karena kecerdasannya kepintarannya dia tidak bisa melihat kebenaran bodoh maka tiba-tiba wajahnya pucat dan dia melempar batu orang-orang Quraysh bertanya Ya Abu'l-Hakam Wahai Abu'l-Hakam kenapa engkau ingin membunuh Muhammad bukan dengan menjatuhkan batu itu di atas kepalanya maka kata dia Demi Allah aku ingin melakukan apa yang aku katakan kepada kalian Tapi demi Allah aku melihat di depanku ada ontah jantan yang membuka mulutnya di depanku adalah ada parit yang meluarkan api yang melindungi Muhammad maka ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Rasulullah mengatakan itu adalah Jibril kalau dia dekat maka Jibril akan mengambilnya akan membunuhnya inilah bentuk perlindungan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam kemudian di riwayat yang lain Al-Imam Al-Bukhari dengan sanatnya dari Urwah bin Zubair Urwah berkata Aku pernah kata Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As tentang hal yang paling buruk dan paling bejat yang pernah dilakukan oleh orang-orang Quraish kepada Rasulullah di dalam mengganggu dan menyiksa Rasulullah Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan Ashad ma sanat bihi Quraish bir Rasulullah Sallallahu Sallam raeitu ukbata min Abu Mu'id yawman jاء ilan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam وهu yasalli fawad ridاء fi unuk hih wakhanak hankan shadida fajاء Abu Bakar hatta df'ahu anhu faqala ya ma'ashara Quraish ataktuluna rajulan yakulu Rabbi Allah wakad jاء kumul kata Abdullah bin Amr bin As hal yang paling buruk yang pernah dilakukan Quraish kepada Rasulullah suatu saat beli solat di Kaabah maka di saat beli sedang solat datanglah manusia yang paling berani dan paling buruk diantara mereka pemimpin Quraish yaitu Ukbah bin Abi Mu'id maka dia kemudian mengambil sorbannya dan dia kemudian mencekik Rasulullah Sallallahu di lehernya di saat Rasulullah Sallallahu sedang sujud kita bisa membayangkan kaum muslimin dia duduk di atas kepala Rasulullah Sallallahu Sallallahu sambil mencekik leher Rasulullah Sallallahu Sallallahu sehingga tidaklah Rasulullah Sallallahu bisa bangun sampai hampir Rasulullah Sallallahu tidak bisa bernafas sehingga datanglah Abu Bakar berlari melihat apa yang dilakukan oleh Ukbah bin Mui'id kepada Rasulullah Sallallahu kemudian melindungi Rasulullah dan berkata kepada mereka orang-orang Quraish yang tertawa dengan penuh kebahagiaan mereka melihat apa yang telah dialami oleh Rasulullah Abu Bakar mengatakan Ya ma'asyara Quraish Wahai orang-orang Quraish Apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan hanya mengatakan Tuhanku adalah Rabbku adalah Allah Kemudian ikhwafillah yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala riwayat yang lain menyebutkan ikhwafillah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu menjadi saksi mata dari peristiwa yang sangat menyedihkan dan memilukan ini kata Abdullah bin Mas'ud baynamah Rasulullah sallallahu alaihi salli inda albayt wa Abu Jahal wa ashabuhu ashabun lahu julusun wa kad nuhirat jazurun bil ams faqala Abu Jahal ayyukum yakumu ila bani fulan faya'kuth salah juzur lahum faya'da'ahu fi katifai Muhammad iza sajad ketika Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam kata Abdullah bin Mas'ud suatu saat melaksanakan salat di dekat Ka'bah maka saat itulah Abu Jahal berkata baru saja kemarin satu kabilah menyembeleh ontah dan mereka meninggalkan jeruan atau dalam dari kotoran dari ontah itu nah siapakah diantara kalian yang mau pergi ke kabilah fulan dan dia mengambil isi dalam kotoran dari ontah dan diletakkan diatas punggung Muhammad di saat dan dia letakkan diatas punggung Muhammad di saat dia sujud maka terdiam tak akan diatas pundak dan punggung Rasulullah di saat beliau sedang sujud maka Rasulullah tidaklah bangun dari sujudnya karena kalau beliau bangun akan tumpah seluruh kotoran ontah ini keatas kepala dan juga punggungnya tidaklah beliau bangun sampai datang Fatimah yang ketika itu masih juairiyah masih seorang anak perempuan yang masih kecil berumur tidak kurang 10 atau 12 tahun sambil menangis Fatimah kemudian menurunkan kotoran itu dan membersihkan kotoran itu dari atas punggung Rasulullah sambil menangis Fatimah mengatakan Wahai ayahanda tidaklah orang Quraysh sampai berani melakukan perbuatan ini kepadamu kecuali setelah meninggalnya ibundaku Khadijah dan meninggalnya Abu Talib inilah beberapa pernyeksaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Quraysh kepada Rasulullah ketika kita berbicara Rasulullah maka apa yang dialami oleh para sahabatnya jauh lebih menyakitkan jauh lebih memperhatinkan maka diantara para sahabat yang paling dahsyat mendapatkan penyeksaan dan juga mendapatkan teror dari orang-orang musyrikin paling terkenal ada empat orang yang pertama Khabab Ibn Al-Ard yang kedua Ammar Ibn Yasir kemudian yang ketiga Bilal Ibn Rabah diantara mereka ini semuanya mengalami berbagai macam penyeksaan yang sangat tidak manusiawi yang kalau seandainya kita mengalami ujian-ujian tersebut bisa jadi kita akan menyerah dihadapan ujian dan siksaan tetapi para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah manusia-manusia tangguh yang mempertahankan keimanannya kita mulai dari sahabat Khabab Ibn Al-Ard Khabab adalah seorang yang pada dasarnya bukan penduduk Makkah beliau dari Yaman ditawan kemudian diperjual belikan di pasar budak di Makkah beliau radiyallahu anhu Khabab kemudian dibeli oleh seorang wanita kaya di Makkah bernama Ummu Anmar Bintus Siba'iyah Bintus Siba'al Khuza'iyah Ummu Anmar Bintus Siba'al Khuza'iyah dialah yang menjadi tuan dari Khabab dan Allah SWT memberikan Khabab kepintaran dan kecerdasan dalam membuat pedang dia adalah haddad tukang pandai besi yang jago membuat pedang tombak dan yang lainnya tameng maka kemudian Ummu Anmar begitu bahagia memiliki budak seperti Khabab kerana akan mendatangkan uang dibukakan tempat kerja bagi Khabab tapi begitu cahaya Islam datang Khabab pun kemudian beriman kepada Rasulullah SAW mana kala berita maksud Islamnya Khabab didengar oleh Ummu Anmar dia pun mengutus tidak kurang dari 3-4 orang untuk menangkap Khabab mengikat tangannya mengikat badannya kemudian Khabab ditempelkan wajah dan mukanya ke api yang biasa dia gunakan untuk membakar besi-besi yang akan dia pandai menjadi pedang dia kemudian tetap bertahan sampai kemudian tuannya mengambil besi yang sedang dibakar untuk dipandai menjadi pedang besi yang masih merah menyala kemudian ditempelkan di antara kepala dan punggungnya pingsan seketika Khabab luka masih menggangga luka masih bau gosong ketika Khabab mendatangi Rasulullah SAW kepalanya masih luka punggungnya masih luka bahkan sahabat Umar Ibn Khattab sampai sempat melihat bekas luka yang ada di kepala dan juga di punggung Khabab maka dia pun berdatangi Rasulullah dan beliau berkata Ya Rasulullah Tidak akan kau melihat oleh Rasulullah apa yang telah dialami oleh para sahabat muda di gangguan dan siksaan yang begitu berat tidak akan kau minta pertolongan kepada Allah untuk kami tidak akan kau berdoa kepada Allah untuk kami agar Allah membantu dan menolong kami maka Rasulullah yang tadinya bersandar di salah satu tiang Ka'bah beliau berdiri dengan tegak duduk dengan tegak dan beliau mengatakan Ya Khabab lakat fiman kahana qablakum unasun yukhadu fayuhfar lahum fayudhaun fil ard thumma yunsyarubil minsyar min mifraqti raksihi ila kismain walakin la yusrifihum dhalika and dinihim walakin na kum kaumun tas ta'jilun wahai khabab sungguhnya orang-orang sebelum kalian terlebih dulu umat-umat terdahulu ada orang-orang yang beriman kemudian kaumnya menggalikan untuk mereka parit menggalikan galian untuk mereka dan mereka ditanam hidup-hidup setengah badan kemudian mereka digergaji dengan gergaji yang membelah kedua kepalanya sampai tubuhnya tetapi hal itu pun kata Rasulullah tidak membuat mereka meninggalkan agamanya walakin na kum kaumun tas ta'jilun kalian adalah orang-orang yang terburu-buru belumlah Allah melihat kesabaran kalian belumlah Allah melihat keteguhan hati kalian belumlah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan kalian dalam mempertahankan agama kalian maka akhirnya habab bersabar atas semua ujian yang diberikan oleh orang-orang Quraysh kemudian Bilal ibn Rabah juga mengalami hal yang lebih parah begitu pula dengan sahabat yang lain seperti Ammar bin Yasir bahkan Ibunda Ammar Sumayyah terbunuh dia merupakan perempuan pertama yang syahidah di jalan Allah Ammar Yasir ayahnya juga meninggal disebabkan kerana penyiksaan itu jadi intinya sebagai penutup kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tidak ada seorang pun yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah kecuali dia akan diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian yang membuat Allah bisa melihat dan mengetahui apakah padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tetapi dengan itu akan terbukti apakah dia orang yang benar di dalam keimanannya atau hanya orang yang berkata-kata saja tanpa benar-benar di dalam keimanan Alif Lamim Alif Lamim Apakah manusia mengira bahwasannya mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman padahal mereka belumlah diuji oleh Allah jadi kaum muslimin saudara-saudara sekalian ujian dari Allah merupakan salah satu cara untuk Allah tahu siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang tidak benar di dalam keimanannya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan ini semua dapat menggugah kita untuk menjadi seorang muslim dan mu'min yang lebih sabar menghadapi ujian-ujian Allah kita akan bertemu di episode yang lain mengenai kisah-kisah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya Wallahu alam bisawab wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin ثumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati